Duri bunga jujilit 4. Musibah bercadar ksia odai akhirnya berhasil keluar dari pegunungan, tapi bajunya yang mewah sudah kotor dan robek-robek. Tempat dia keluar tepat kebalikan arah ke kota Kabupaten Pinjang itulah kota siang yang. Melihat gerbang kota dia sangat gembira, hampir saja berteriak, sepertinya dia sudah melihat semeja masakan yang enak sedang menunggu dia, di dalam hatinya sedang memikirkan bagaimana caranya menelan habis semua masakan enak itu. Tepat di saat dia menginjakan kaki di atas jalan raya itu dan bersiap-siap melangkah maju, di dalam hutan di sisi jalan keluar seorang gadis besar yang berpakaian pelayan, gadis itu berjalan menghampirinya. Kaki ksia odai tidak lagi bergerak setengah langkah pun, karena dia tahu gadis besar itu pasti mengarah padanya, sebab di sekitar sini satu bayangan setan pun tidak ada. Cuan muda, apakah margawang? Orang menyebutnya tangan cepat ksia odai melihat wanita yang cantik, setiap laki-laki pasti akan memperhatikannya dua kali. Ksia odai bukan saja melihat dua kali, malah sedang menikmati dengan menatapnya. Terhadap wanita cantik, ksia odai mempunyai satu kebiasaan, mulutnya suka mengatakan kata-kata nakal, sedikit menikmati tahu yang tidak merusak pemandangan, terhadap wanita falsafahnya adalah nakal tapi tidak bejat. Makanya makanan enak satu meja penuh itu, seketika berubah jadi tahu satu meja penuh, yang merah, yang didinginkan, yang pedas, sampai ada juga kembang tahu, tahu otak. Ini adalah tahu yang diantar ke depan pintu. Benar aku margawang, juga disebut tangan cepat ksia odai, hanya teman aku yang menyebut begitu. Bagaimana nona bisa tahu jika kau benar margawang dan juga disebut tangan cepat ksia odai kalau begitu tidak salah lagi, nyonya aku ingin mengundangmu. Ada yang dibicarakan, mohon sudi menerimanya, siapa nyonya mu? Kenapa dia bisa tahu aku ada di sini? Dia ingin bertemu dengan aku ada masalah apa ksia odai berturut-turut bertanya. Semua pertanyaan ini aku tidak bisa menjawabnya, mohon maaf, aku pikir setelahkah sampai di tempat pasti akan mengerti semuanya. Kau tidak katakan? Maaf, aku tidak biasa janji bertemu dengan orang asing, ksia odai lalu melangkah. Kau takut tidak? Perutku lapar, perut orang sekali lapar, maka tidak ada gairah terhadap apapun, apalagi makan tahu tidak akan kenyang. Gadis itu tidak mengerti arti kata-kata bodoh, dengan gelisah berkata, perutmu lapar, majikanku sudah tahu dan sudah menunggu dengan menyediakan makanan, ksia odai yang sudah pergi jauh, tertawa berkata, di dunia ini tidak ada makan siang gratis, aku lebih baik mengeluarkan uang sendiri mengundang diri sendiri. Orang yang pandai tahu aturan ini, makanya ksia odai jarang membiarkan orang mengundangnya makan, pertemuan tidak ada pertemuan yang baik, testa tidak ada resta yang baik, kata-kata orang dulu ksia odai selalu mengingatnya di hati. Makanya dia lebih senang mengeluarkan uang mengundang dirinya sendiri, karena pertama uang dia banyak, kedua tidak boleh melihat wajah orang, ketiga, lebih-lebih bisa memilih makanan apa saja yang dirinya suka. Walau tak suka makan tahu, juga boleh minta satu meja bermacam-macam tahu, orang lain tidak bisa melarangnya. Gadis besar mengeluarkan satu cermin, menghadapkan ke matahari menyorotkan ke arah gerbang kota di goyang-goyangnya, ksia odai karena mebelakangi gadis besar makanya tidak melihatnya. Setelah masuk ke kota siang yang, ksia odai melangkah menuju ke restoran yang paling besar. Baru saja sampai pintu, sudah dihadang oleh seorang pria penyambut tamu yang berdiri di depan pintu. Melihat dirinya sangat berantakan, mudah dibayangkan beberapa hari tidak mandi, tidak pernah mengurut jenggot, wajahnya siapapun tidak ada yang mau melihatnya. Memang orang memandang rendah padanya, dianggapnya dia ingin makan gratis. Dia tidak berkata apa-apa, dia mengeluarkan dari sakunya sebuah perak sekitar 30 liang digoyang-goyangkan di depan pria itu. Maaf, restoran kami sudah penuh, harap Anda ke restoran lain sajalah kata-katanya bukan saja ramah, juga masuk di akal. Walau ksia odai sangat tidak senang, juga terpaksa melangkah pindah ke tempat lain. Sungguh tidak terpikirkan bisa bertemu hal yang aneh ini. Di dunia ini sungguh ada kota ada uang tapi tidak bisa membeli makanan. Dengan membawa uang perak, ksia odai sudah lari ke lima restoran dan rumah makan. Semua jawabannya sama. Dia sungguh sangat marah, juga lapar sekali, kakinya lebih-lebih sudah sangat lelah. Tiba-tiba, ksia odai melihat di dalam gang ada yang jualan mie di pinggir jalan, dengan merah kain yang besar sekali, di atasnya tertulis mie daging sapi asli. Dia tertawa, uang peraknya dilempar lalu diterima oleh tangannya dengan sangat mantap sekali. Ksia odai melangkah menuju penjual mie di pinggir jalan itu, mulutnya berdendang lagi-lagu. Bau wangi daging sapi menerpah hidung, sungguh menggerahkan, hidungnya mencium-cium, ksia odai menunggu perdagang itu memasak mie, liurnya hampir saja mengucur keluar. Ibu, aku tidak percaya ada uang tidak bisa membeli makanan, restoran besar, rumah makan kecil semuanya penuh tamu. Bagus, aku ksia odai makan daging atau makan sayuran tidak ada pantangan, mie daging sapi di pinggir jalan sama bisa mengisi perut. Kasihan kuil jeroanku ini, bukan saja sudah lama dan tidak pernah diperbaiki, hampir saja roboh ksia odai sambil bergumam, sambil menunggu semangkok super besar mie daging sapi itu di antar ke depannya. Ksia odai di dalam hatinya sangat senang, karena setelah lapar lima hari bisa makan satu mangkok mie daging sapi yang panas, pedas, apa masih tidak bisa gembira? Satu derap kaki kuda, cepat laksanat tambur, melabrak masuk ke dalam gang ini. Bersamaan terdengar teriakan seperti ayam, datang dari mulut pria kurus penunggang kuda. Minggir-minggir hei. Orang yang di depan minggir hei. Kuda ini sudah gila, aku sudah tidak bisa mengendalikannya ya, suara yang begitu sangat kelilisah, keadaan yang begitu membahayakan. Di tempat jualan, dua tamu lain dan ksia odai sudah meninggalkan kursi berdiri nempel ke tembok, pedagang itu baru saja menaruh semangkok super besar mie daging sapi itu di atas meja, dia juga ketakutan dan membalikan tubuh menempel ke tembok, gayanya persis seperti huruf X yang besar sekali, jika kau mau berpikiran serong juga boleh, sesungguhnya itu hanya sabuk pedagang yang menggantung ke bawah, sepertinya yang jadi pedagang sabuknya selalu panjang, supaya mudah mengelap meja. Ksia odai jadi bernong, hal ini sungguh sangat tidak masuk akal. Lapar lima hari, telah lari ke seluruh restoran di jalan raya kota, membawa perak yang putih tidak bisa mendapatkan makanan untuk dimakan, dengan susah payah menemukan restoran besar terbuka, melihat sudah dapat makan semangkok super besar mie daging sapi. Tapi justru bisa terjadi hal yang kebetulan ini, seekor kuda gila, seorang pria yang gegabah, serem tetan suara silih wala, selantai tumpahan kuah baso dan mie daging sapi, satu keadaan yang kacau balau. Tentu saja, ksia odai harus meneruskan laparnya. Apalah yang disebut menangis dan tertawa pun tidak bisa, apalah yang disebut tangis dan tawa pun bukan. Begitulah rupanya ksia odai sekarang. Selesai itu artinya semuanya habis. Tangis dan tawa tidak bisa bagaimanapun jauh lebih baik daripada ingin menangis tapi tidak ada air mata. Makanya ksia odai menjejalkan uang perak di tangan ke dalam dadanya penjual mie daging sapi, Begitulah dia orangnya, tidak dapat melihat orang sedih, walau sekarang yang seharusnya sedih adalah dirinya sendiri. Uang bukanlah segalanya, ada kalanya uang tidak bisa dibelikan barang. Sia odai menyesal sekarang, menyesal kenapa tadi tidak membiarkan saja orang mengundang dirinya makan. Bila sudah tahu begini, dia lebih baik pergi saja makan. Walau pesta tidak ada pesta yang baiklah, paling sedikit bisa makan kenyang dahulu. Sambil jalan, sambil berpikir, ksia odai terpikir gadis besar yang menghadang jalan tadi. Apakah kau ingin makan mie? Ayo datang ke rumahku saja, nanti aku masakan mie untukmu. Ksia odai melihat gadis besar itu di jalan keluar gang, dan pria kurus penunggang kuda gila tadi di belakang gadis besar itu. Kuda itu sekarang tidak terlihat gila sedikit pun, dan wajah pria itu lebih-lebih tidak terlihat gelusar seperti tadi. Melihat dua orang seekor kuda diseberang, jika masih belum mengerti, ksia odai benar-benar idiot jadinya. Ksia odai tidak idiot, sebaliknya, dia sangat pintar dan juga refleksnya cepat, makanya dia tertawa, belajar care, tertawanya liwan wai. Apakah rasa masakanmu bisa lebih enak dibanding rasa mie daging sapi? Tadi ksia odai tertawa di dalam hati, tapi berkata dengan serius. Tentu saja, aku juga bisa memasak 10 lipat lebih besar daripada yang kau tadi mau mentraktir, hanya tidak tahu apakah kau mau makan atau tidak mau. Mau, aku sekarang sangat ingin makan mie daging sapi yang kau buat, apakah sekarang kita pergi ke rumahmu? Ada orang mengatakan, walau inuk ayam di rumahmu hari ini telah bertelur berapa butir, orang gaibang pasti bisa mengetahuinya. Ini belum tentu benar, tapi membuktikan matematanya gaibang sangat banyak, beritanya juga sangat cepat. Saat liwan wai menerima laporan, mengatakan di kotak siang yang ada seorang yang dandanannya kacau wajahnya kotor, tidak dapat makan mie daging sapi, malah menjejalkan 30 liang perak diberikannya pada penjuami. Dia segera dengan cepat pergi ke kotak siang yang. 30 liang perak, jangan kata makan semangkok mie daging sapi, membeli seekor sapi pun masih bisa. Kebiasaan tidak bisa melihat orang lain susah, dan juga di mana-mana suka menghambur-hamburkan uang, kecuali ksiaodai, ada siapa lagi? Pertanyaannya adalah ksiaodai biasanya suka bersih, dan suka memakai pakaian mewah, masalah ini beda dengan yang diberitakan. Tapi bagaimanapun, ada harapan lebih baik daripada tidak ada harapan, di dalam situasi telah menunggu selama 5 hari penuh, tidak ada berita, Li Yuan Wai memaksakan dirinya pergi, untuk membuktikan apakah benar dia itu ksiaodai atau bukan, dan lagi pulang pergi dari kotak siang yang ke kota kabupaten Ping yang cuma butuh 1 hari, tidak dapat dihitung jauh, daripada menunggu lebih baik mencoba mencarinya. Li Yuan Wai sudah pergi, di dalam kota kabupaten Ping yang tinggal polisi setan sendiri. Setelah Li Yuan Wai pergi, di dalam penginapan polisi setan minum arak sendirian. Satu bayangan orang berkelebat, di dalam kamar telah ada satu pemuda berbaju pelajar yang sangat tampan berwajah putih. Orang ini juga adalah orang yang waktu itu menjatuhkan uang tembaga, karena suara uang tembaga jatuh ke tanah jadi membuyarkan pertarungan di antara Li Yuan Wai dengan janda Yuan Das Hao. Polisi setan tidak terkejut, dia juga sepertinya sudah tahu orang ini akan datang. Duduklah, Li Yuan Wai baru saja pergi, aku tahu, aku melihat dia keluar dari gerbang kota, apakah mau minum arak tidak? Aku tidak ada selera, kau minum saja sendiri, siapa orang ini? Tampaknya dia temannya polisi setan Tsai Changgong. Ada rahasia apa di antara mereka? Mengapa menunggu Li Yuan Wai pergi dulu, baru dia datang? Untuk apa dia membuyarkan pertarungan antara Li Yuan Wai dengan janda Yuan Das Hao? Apalah yang dibicarakan pemuda berbaju pelajar dengan polisi setan di dalam kamar? Tidak ada orang yang tahu, karena pintu kamar juga terbuka. Lama, orang ini baru keluar dari kamar polisi setan, katanya kepada polisi setan, kau juga sama, masalah ini tidak bisa hanya ditujukan pada keluarga Yuan, aku curiga masih ada siasat yang lebih besar di belakangnya, kau sudah terlibat di dalam pergolakan ini, mungkin setiap saat akan membahayakan nyawamu, aku tahu, aku sudah bertekar walau harus mati, setelah pemuda berbaju pelajar itu pergi, wajah tua polisi setan yang penuh dengan getir pahitnya kehidupan, berkilas satu wajah yang rela mati demi kebenaran. Apa yang menduga? Ingin? Dikerjakannya? Apa? Dia? Telah. Gadis besar itu benar-benar telah memasak mie untuk siya oldai. Bukan semangkut mie daging sapi, tapi sekatel besar penuh mie daging sapi. Apakah bisa dibayangkan jika seseorang telah kelaparan selama lima hari, berapa banyak dia dapat? Lima jen mie, enam jen daging sapi, ditambah satu katel penuh kuah, sampai satu butir bawang kembang pun tidak tersisa, semuanya telah masuk ke dalam perut siya oldai. Sekarang, siya oldai sedang mengusap-usap perutnya dengan dua tangannya, sampai berdiri juga susah. Tubuh siya oldai sedikit kurus, tapi kepandayan dalam soal makan, sungguh sulit mencari orang yang bisa menandinginya. Dengan menghembuskan nafas puas, lalu mulutnya berbunyi dua kali karena kekenyangan, dia memaksa bangkit berdiri sambil menggeliatkan tubuhnya, siya oldai mulai memperhatikan ke sekeliling kamar itu, hiasan dan gadis besar di seberang sana berikut laki-laki yang menunggang kuda tadi. Laki-laki kurus itu dan gadis besar juga dengan matu yang aneh memandang siya oldai, tidak terpikir oleh mereka, mie dan daging sapi yang begitu banyak, bisa masuk ke dalam perut siya oldai yang bertubuh kurus. Biasanya makanan sebanyak itu, walau lima pria besar juga belum tentu bisa menghabiskannya. Wajah kalian berdua tampak kurang sopan, tapi aku tidak marah pada kalian, bila ada kesempatan aku juga mau membuat kalian kelaparan selama lima hari, mungkin kalian makan tidak lebih sedikit daripada aku, seumur hidupku sungguh tidak pernah makan mie daging sapi senak ini, eee, caramu memasak sungguh kualitas kelas 1, seseorang makan tidak boleh terlalu kenyang, jika makan terlalu kenyang maka penyakit lamanya akan kambuh. Begitu juga dengan siya oldai, saat dia kelaparan matanya terasa gelap, tapi dia masih tidak lupa makan tahu, apalagi setelah kenyang makan. Betul, bukankah kau mengundang aku makan besar? Kenapa malah memberi aku makan mie daging sapi? Di mana majikan kalian tunggulah sebentar, majikanku sebentar lagi juga akan kembali, karena sayurnya sudah dingin jadi sudah diangkat semua, siapa yang tahu kapan dia akan datang? Maka terpaksa aku memasak mie, jawab gadis besar dengan merdu. Bisakah beritahu aku, kenapa kalian bisa tahu aku akan mengambil jalan yang mana, atau apakah kau sengaja menunggu aku jujur saja? Kami juga tidak tahu kau keluar lewat jalan mana, tapi setiap jalan keluar gunung kabut hitam, majikan kami sudah menyuruh orang menjaga di sana, asal kau keluar kami pasti dapat melihatmu, kata gadis besar itu sambil tertawa. Siapakah majikan kalian? Apakah kau sampai sekarang masih belum mau mengatakannya maaf, kau menahan orang terus, tidak kau akan susah melahirkan anak gadis besar tetap saja seorang wanita, wajahnya menjadi merah. Kau, kenapa kau bisa bicara begitu aku tidak merasakan berkata salah, siapa suruh kalian mempermainkan aku, coba jelaskan, kenapa semua restoran di kota siang yang bisa mendengarkan kalian, dan tidak mau menerimaku, begitu berkata dia sudah membongkar perbuatannya, gadis besar itu sedikit malu berkata, 80% bisnis di kota ini adalah milik majikan kami, walau ada beberapa bukan milik majikan kami, tapi semuanya ada hubungan bisnis dengan kami, itulah sebabnya mereka mau mendengar kata-kata kami. Kau jangan salah paham, kami tidak ada maksud mempermainkanmu, tapi hanya ingin mengundangmu datang kemari, jadi terpaksa kami menggunakan siasat ini, harap dimaafkan, tidak aneh, ketika aku telah masuk ke rumah makan, uang perak yang begitu putih juga tidak ada yang mau. Melihat keadaan kamar ini, pajangannya, dekorasinya, HMMM, majikan kalian memang punya kemampuan tinggi, walau kamar ini tidak begitu besar, tapi dekorasinya sangat mewah, sangat teliti dan berseni, semua pajangannya jika bukan emas tentu perak, lentera kristal, perabotan kayutan, ini hanya salah satu kamar makan, kamar lainnya bisa dibayangkan. Saudara, siapakah marga Anda? Tadi perananmu sungguh hebat. Aku lihat pemeran utama dan juga pemilik sandiwara Hai Teng Lian Sao Teng, rasanya dia juga tidak sebagusmu. Ksia Odae mengalihkan sasarannya, mulai mempermainkan pria penunggang kuda tadi. Pria itu wajahnya menjadi merah, tapi dengan terbuka berkata, Aku Zao Ji, perbuatanku memalukan saja, Ksia Odae terkejut berkata, Pecut terbang Zao Ji benar, tidak diduga, sungguh tidak diduga pesilat nomor satu perguruan Bae Seng bisa bertemu denganku di sini, beruntung bisa bertemu, beruntung bisa bertemu, terima kasih. Berendam di dalam baskom mandi, sebenarnya hal yang menyenangkan, tapi jika di dalam hati banyak pertanyaan, dan menjadi benang kusut di dalam hati, mana bisa dia mandi dengan perasaan tenang dan merasakan kenikmatannya? Setelah tahu tuan rumah harus 4 jam lagi baru bisa pulang, Ksia Odae menuruti usulan gadis besar untuk mandi dulu, ini juga persoalan yang paling diinginkannya, karena dia suka bersih sudah hampir menjadi kebiasaan gila bersih. Walau Ksia Odae berendam di dalam tong air, otaknya terus memikirkan banyak masalah. Kejadian beberapa hari ini, seperti terbayang kembali membentang di depan matanya, satu persatu kejadian yang tidak dapat dipikirkan itu dengan perlahan terpikirkan membuat dia jadi bertambah pusing. Tidak terpikirkan olehnya siapa cuan rumah perempuan yang mengajaknya. Juga tidak terpikirkan olehnya siapa wanita berbaju hitam yang ingin membunuhnya itu. Lebih-lebih tidak terpikirkan olehnya bagaimana Janda Yuan Nashao dapat memancing dia masuk ke gunung kabut hitam itu, yang setampun tidak mudah bisa keluar dari sana. Mengapa dia mau mengikuti dia dari belakang? Masih ada siapa wanita yang menghadang dia di jalan raya Cuhan San itu? Empat wanita ini apa ada hubungannya tidak di antara mereka? Terpikir wanita, dia tertawa, karena dia terpikir lagi gadis besar, masih sangat lugud, bukan saja memasakkan sekatau besar nih daging sapi buat dirinya, masih ditambah sepiring penuh tahu. Ksiaodai memang orangnya begitu, peristiwa apapun yang terjadi, dia selalu memulai dengan memikirkan dari wanita. Ksiaodai yang biasanya selalu pintar, kali ini ternyata tolol, dan tololnya sampai keterlaluan. Dia menyesal, menyesal tidak seharusnya menuruti usulan gadis besar itu, untuk pergi mandi. Dia juga benci pada diri sendiri kenapa begitu takut kotor, kotor sedikit kan tidak akan mematikan orang, dia bersumpah selanjutnya akan merubah kebiasaan gila bersihnya, belajar seperti Liyuan Wai yang tidak peduli dengan kebersihan. Jika Liyuan Wai menggantikan dirinya tentu tidak akan tertipu seperti ini. Di saat Ksiaodai masih berendam di gentong kayu bulat mandi dan akan keluar, gadis besar mendorong pintu kamar mandi, membukanya sampai mengeluarkan suara keras. Matanya tidak melirik ke samping, di sudut mulutnya sedikit menyungging senyuman yang mentertawakan, setelah masuk langsung dia keluar lagi. Memang kejadiannya tidak begitu menakutkan, saat tubuh Ksiaodai berada di dalam tong mandi, adalah saat yang tepat bisa membunuhnya, tapi gadis besar itu malah keluar begitu saja, yang membuat dia gemas adalah gadis itu membawa pergi baju baru yang telah disiapkan, juga baju bekas pakainya, semua di bawah satu pun tidak disisakan. Ksiaodai melihat setiap gerak-geriknya, dia menjadi bengong. Tenggorokan sudah hampir tidak bisa bersuara lagi karena berteriak-teriak, sepertinya orang di dalam rumah ini semuanya sudah hilang, sedikit pun tidak ada sahutan. Tapi Ksiaodai tahu mereka masih ada, semua sedang menunggu kelucuan yang akan dibuat olehnya. Sekarang dia baru tahu ternyata mandi adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Ksiaodai sampai berhayal mengapa manusia bukan binatang, kalau binatang maka tidak perlu mandi biasanya dia sangat yakin akan kepintaran dirinya, sekarang dia baru sadar dia begitu bodoh, bodohnya sampai satu akal pun tidak bisa dipikirkannya. Mengapa-mengapa bagaimanapun kalian harus mengatakan alasannya. Hei! Walau orang hukuman, di pengadilan juga memakai celana mendengarkan Pak Hakim menjatuhkan putusannya, kalian dengar, jika masih tidak mengembalikan bajuku, aku akan mencaci, sekarang, wajah gadis besar akhirnya muncul juga, wajah dengan penuh tawa. Makilah! Jika kau ingin berendam sampai busuk di dalam sana, maka kau makilah Ksiaodai diam tidak berani bersuara, matanya penuh berharap, tapi di dalam hatinya sudah mencaci maki gadis besar dari ujung kepala sampai telapak kaki tidak kurang dari 800 kali. Kau ingin tahu mengapa aku melakukan semua ini kan Ksiaodai buru-buru menganggukan kepala. Bukankah kau menebaknya sangat pintar? Seharusnya dapat Ksiaodai buru-buru menganggukan kepala lagi, tapi dilanjutkan menggeleng-geleng kepala. Iii! Bukankah kau sangat pintar dengan tidak langsung memaki orang? Dan juga mengatakan yang orang sama sekali tidak mengerti Kenapa kau tidak buka mulut lagi? Apa sudah gagu? Ternyata Ksiaodai yang yang sudah makan tahu orang selama setengah hari, melihat mati gadis besar itu berputar dia jadi mengerti, maka timbun niat membalasnya. Diam-diam Ksiaodai bersumpah, bersumpah tidak akan makan tahu wanita lagi dan berkata yang bukan-bukan. Nona besar, aku tidak bersungguh-sungguh, aku sudah tahu salah, lain kali aku tidak berani lagi, setuju memanggil Nona besar, sungguh satu perbuatan yang sulit bagi tangan cepat Ksiaodai. Menyebalkan, jadi kau masih ingin berkata lain kali gadis besar melotot dengan bulat? Ya, ya, aku memang menyebalkan, aku sekarang sudah minta maaf, kau telah mempermainkan aku setengah harian, sekarang kemarahanku sudah meredah, tolong, tolong, bajunya mohon bisa dikembalikan, kata Ksiaodai seperti ingin menangis saja. Tidak segampang itu, apa mungkin kau menganggap bajuku adalah barang pusaka sehingga dipegang terus perkataannya baru habis, Ksiaodai bengong lagi, apa yang dikatakan sungai dan gunung mudah dibentuk, sifat asli manusia sulit dirubah. Satu masalah belum beres, penyakit lama Ksiaodai malah kambuh lagi. Sungguh dia ingin sekali menggigit lidahnya sendiri, Ksiaodai dengan bengong memperhatikan reaksi gadis besar. Benar saja, wajah gadis besar jadi berubah, dia merasa marah sampai menjejakan kakinya. Gadis besar tidak menjawab segera bajunya Ksiaodai ditaruh sambil mengambil satu kursi duduk di depan pintu. Ksiaodai juga tidak berani membuka mulut, dua orang itu begitu saja bersitegang, terjadilah situasi yang menggelikan, situasi yang aneh. Kulit lelaki pasti lebih tebal daripada kulit wanita. Ksiaodai tertawa lagi, tertawa mengejek. Semacam tertawa yang tidak dapat ditahan, mencoba menarik perhatian, tentu saja masih jauh tidak menarik dibanding tertawanya Li Wan Wai. Apakah kau suka melihat laki-laki mandi kata Ksiaodai sambil tertawa? Tidak tahu malu kalau begitu pasti suka melihat laki-laki tidak memakai baju menyebabkan kalau semuanya bukan, tolong beritahu aku, apa maksudmu duduk di sini sedikit memiringkan kepala, Ksiaodai ner kata sambil tertawa. Aku hanya ingin membuatmu malu saja, melihatmu sampai kapan baru bisa sadar dan menyesali mulut sendiri yang lancang itu, dengan sedikit hati-hati, gadis besar itu tidak mengerti, sudah sampai saat ini Ksiaodai yang menyebalkan ternyata masih bisa tertawa. Sudahlah, laki-laki keluar dari tempat mandi tidak ada yang bagus dilihat, kenapa kau tidak pergi saja kata Ksiaodai sambil mengeluh. Kau bisa begitu tidak tahu malu aku mengatakannya dengan sungguh-sungguh, aku tidak merasa ini memalukan, karena aku sudah memberitahu, aku mau keluar sekarang, kau berani? Kau berani di depan seorang wanita, se-sehelai pun tidak memakai mengapa tidak? Kalau begitu coba kau lihat apakah aku berani tidak? Habis bicara Ksiaodai benar-benar berdiri. Gadis itu tidak menyangka Ksiaodai benar-benar berani berdiri, melihat setengah tubuh atas Ksiaodai muncul di atas tong mandi, dia menjadi ketakutan sampai sepasang tangannya menutup mata, dia lari keluar, sampai baju yang ada di bawah juga lupa di bawah. Laki-laki dan wanita sebenarnya sama, jika yang satu masuk, yang satu akan keluar, yang satu keras, yang satu akan lunak. Pihak yang masuk biasanya laki-laki, dan di pihak yang mundur umumnya wanita. Maka ketika Ksiaodai berdiri, gadis besar itu berlari keluar. Jadi Ksiaodai sudah menang di dalam adu kepintaran antara laki-laki dengan wanita ini. Tentu saja kadar kemenangan ini kurang membanggakan, tapi ini merupakan perbedaan antara laki-laki dan wanita. Jika keadaannya dibalikan, siapapun laki-laki itu pasti tidak akan lari, walau mau lari juga akan lari perlahan, dan pasti akan menunggu orangnya sudah seluruhnya berdiri, setelah dirinya melihat dengan jelas, baru lari dengan merasa masih kurang puas. Di tengah perjalanan antara kota Kabupaten Pingyang dengan kota Siangyang. Di depan hutan campuran. Li Yuanwei memandang orang berbaju hitam yang bercadar di depannya, sepatah pun tidak berkata, dia terus melotot pada dirinya dengan tertegun dan merasa sedikit kebingungan. Hartawan Li, jika kau ingin menikmati sisa hidupmu yang enak, paling baik kau tinggalkan Kabupaten Pingyang, Yang, Tuan, di hari matahari terang benderang kau memakai cadar menghadang jalanku, tidak ada alasan mengatakan kata-kata ini, aku sungguh jadi terkejut. Aku tentu saja ingin menikmati sisa hidupku, aku masih sangat muda, tapi perkataanmu membuat aku bingung, bisakah kau beritahu aku sebabnya Li Yuanwei dengan Xiaodei nada perkataannya sama. Jangan sok pintar, nasihatku ini paling baik kau mempercayainya, betulkah? Kau tidak mengatakan alasannya, aku mungkin tidak bisa menurutinya, jangan kira karena kau adalah satu-satunya murid Raja Pengemis, sehingga punya sandaran, aku mengatakan demikian justru karena kau masih muda, dengan suara kaku orang bercadar itu berkata, Apakah kau temanku bukan? Kata orang berbaju hitam tertegun sebentar baru. Kalau begitu kau musuhku jika kau tidak mendengar kata-kataku, aku akan menjadi musuhmu, aku pasti mengenalmu, aku dapat merasakannya, kenapa tidak lepaskan saja cadarmu? Kau takut apa? Tanya Li Yuanwei agak mendesak. Lucu, kenapa aku bisa takut padamu? Aku bercadar tentu ada alasannya, jangan banyak bicara yang tidak ada gunanya, kau mau tidak meninggalkan Kabupaten Pring yang tiba-tiba saja aku mempunyai satu keinginan, apakah kau mau mendengarnya? Aku ingin sekali melihat wajah aslimu, aku berani bertaruh, kau jangan menyangkal, aku pasti pernah bertemu denganmu, sudah pernah bertemu tiga kata masih menggelinding di mulutnya, Li Yuanwei sudah menyerang 17 kali, tongkat pemukul anjing di tangan kanannya telah digerakkan sampai angin pun tidak bisa tembus, lima jari tangan kirinya dibuka, menyerang orang bercadar. Mengalahkan lawan dengan bergerak lebih dulu, Li Yuanwei selamanya tidak akan lupa dua kata ini, apalagi saat dia tahu pasti harus bertarung dengan lawan. Makanya dia mendahului menyerang. Orang yang bercadar tidak menduga saat orangnya berkata di tengah jalan, tiba-tiba bisa menyerang, di saat mendadak ini orang bercadar jadi kelabakan, hampir saja dia tidak bisa lolos dari seragapan ini, tapi mantel depan, lengan bajunya sudah robek di tiga tempat, semua ini akibat serangan tongkat pemukul anjing itu. Segera orang bercadar mencabut pedang panjang di punggung dan membalas menyerang, orang bercadar itu sangat marah katanya, Li Yuanwei kak sangat licik, apakah kau ternama karena selalu mencuri menyerang tuan bercadar, jangan menyalahkan aku? Kalau mau menyalahkan salahkan dirimu yang tidak menyelidik kebiasaan aku, jika Li Yuanwei berkelahi dengan orang, apakah kau pernah dengar aku membiarkan orang menyerang duluan? Tiga jurus lima gerakan sekaligus dilancarkan Li Yuanwei sedikit pun tidak memberi peluang, sambil berkata sambil menyerang terus. Orang bercadar itu sungguh bisa dikatakan jago silat kelas satu, mula-mula karena tidak ada persiapan dia sedikit kelabakan, setelah beberapa jurus sedikit demi sedikit dia bisa membalikan keadaan buruknya, tangan kiri menggunakan pedang, tangan kanan melakukan pukulan, dengan gerakan yang aneh untuk sementara kedudukan menjadi seimbang dengan Li Yuanwei, tidak bisa ditentukan siapa yang unggul siapa yang di bawah angin, keduanya berkelahi dengan seru. Li Yuanwei semakin bertarung semakin terkejut, dia menyadari lawannya bukan saja tenaga dalamnya tinggi tapi jurus pedangnya juga aneh, tangan kanan sering tiba-tiba menyerang, seperti keluar dari neraka membuat orang sulit menghindarnya. Dia menguras semua ingatannya, belum pernah dia mendengar ada orang dunia perselatan yang tangan kirinya menggunakan pedang dan bersamaan bisa menyerang dengan pukulan kanannya, untung saja 18 langkah mabok miliknya masih bisa mengatasi, setiap berada dalam keadaan berbahaya, langkahnya dapat menghindarkan serangan aneh lawannya. Pelapor dipukul jadi terdakwa, dengan berlalunya waktu, Li Yuanwei semakin merasakan desakan lawan pada dirinya semakin berat. Mula-mula dia unggul karena menyerang terlebih dulu, sekarang dia hanya bisa bertahan, selama ini 72 jurus tongkat pemukul anjing yang ternama dengan kelincahannya dan santai, merasa sulit menangkis jurus pedang yang aneh itu, hatinya makin terkejut menjadikan permainannya makin tidak bisa berkembang. Sampai hari ini dia baru merasa tongkat pemukul anjingnya menjadi begitu berat. Sebaliknya orang bercadar itu tidak saja sudah mengambil inisiatif penyerangan, juga sudah mempunyai kesempatan sambil bertarung sambil berkata, Li Yuanwei, kau dan aku tidak ada dendam, lagi tidak ada permusuhan, aku sungguh tidak mau mengeluarkan jurus membunuh, asalkan kau mau meninggalkan Kabupaten Ping Yang, Mengapa kau tidak mau menyetujuinya kau ingin aku meninggalkan Kabupaten Ping Yang, apa maksudnya Li Yuanwei sambil menangkis, sambil terngahengah menjawab, itu semua kau tidak perlu tahu, aku hanya menasihatkan masalah timbul hanya karena memaksa melibatkan diri, dan hasil melibatkan diri akan membahayakan diri sendiri, aku mengerti maksudmu, tapi masalah keluarga. Yuan, apa hubungannya denganmu? Kau bukankah hanjing, menangkap tikus, mengurusi yang bukan urusanmu dengan menambah tekanan menyerang, orang bercadar sepertinya sudah tidak sabar bertarung lebih lama lagi. Kau mencari mati sendiri, jangan salahkan diriku, bersamaan itu sorot matanya sudah mengandung sinar pembunuhan, satu gerakan ingin membunuh mati Li Yuanwei. Dalam pertarungan pesilat tinggi, tidak boleh lengah sedikitpun, semuanya keras lawan keras, siapa yang tenaga dalamnya lebih dalam, ilmu silatnya lebih tinggi, itulah pemenangnya. Tepat di saat Li Yuanwei sudah kehabisan tenaga menangkis, dia sudah tidak tahu harus bagaimana menghadapi gulungan sinar pedang yang tidak ada putusnya dari orang bercadar itu. Berhenti dua orang yang sedang bertarung bersama-sama mundur ke belakang, memandang pada seorang gadis berbaju putih yang tiba-tiba datang. Dialah Ksu Jarong, yang waktu itu di jalan raya Cuhan San menghadang tangan cepat Ksia Odai, wanita itu muncul tepat dengan wajahnya yang dingin. Orang bercadar itu bergetar. Li Yuanwei malah tertegun. Orang bercadar yang bergetar karena kedatangan gadis ini, kelakuannya sangat mirip dengan seseorang yang sering dia dengar. Li Yuanwei tertegun karena kecantikan wanita ini, dia adalah seorang laki-laki, seorang lelaki besar usia 19 tahun, lelaki besar semuanya suka melihat wanita cantik, apalagi wanita cantik ini kedatangannya sepertinya bersahabat, juga menolong tepat waktunya. Polisi setan Tai Chianggong datang lagi ke perumahan Hui Yuan. Dia sekarang duduk lagi di dalam kamar baka Cuan Muda Besar Yuan, orang tua kian tetap menemani di sampingnya. Hari ini dia tidak tahu apakah bisa berhasil bertemu dengan Yuan Nashawa atau tidak. Karena orang tua kian berkata Cuan Muda Besar sudah keluar seharian dan masih belum pulang. Apa gunanya menengok seorang gila? Kenapa polisi setan berulang-ulang datang ke perumahan Hui Yuan, sepertinya ingin bertemu dengan Cuan Muda Besar Yuan yang sudah gila itu? Ini adalah sebuah jarum, sebuah jarum selam. Jarum ini terpaku di atas kusen jendela, jendela kamar baka Yuan Dashao. Dan sepasang meta polisi setan menatap terus jarum ini, sepertinya itu bukan jarum, tapi adalah sebuah buku yang membuat orang kagum. Sebuah jarum, sebuah jarum sulam yang biasa, apa anehnya? Walau sebuah jarum emas, juga tidak seharusnya bisa membuat polisi nomor satu di Jiangnan ini lupa diri. Tapi jika jarum ini muncul di kamar baka seorang laki-laki yang sudah gila, tentu ini suatu keandahan karena ini adalah kamar baka bukan kamar sulam, dan majikan wanitanya juga tidak ada, makanya jarum ini tidak seharusnya ada di sini. Lagi pula beradanya jarum ini tidak benar, bagaimana jarumnya bisa terpaku miring di kusen? Posisinya tepat berada sebatas leher ke atas, jika orang tepat berdiri di pinggir jendela memandang jauh keluar. Yang paling penting lagi adalah saat dulu dia datang ke sini, dia tidak pernah menemukan jarum ini, daya ingat polisi setan, dan daya penyelidikannya tentu saja tidak diragukan. Polisi setan teringat kata-kata Liwan Wai. Empat orang di jalan kecil utara semuanya mati oleh jarum sulam. Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi, kata-kata itu sepertinya membuktikan mungkin Yuan Das Hao telah mengalami sesuatu, sampai katanya telah dibunuh orang dan mayatnya dipindahkan ke tempat lain. Di depan jendela dia menirukan berbagai gaya, kesimpulan yang didapatkan adalah, Jika Yuan Das Hao berdiri di depan jendela sedang memandang keluar, dan ada orang bersembunyi di luar jendela di belakang gunung, jarum sulam yang dilepaskan orang itu menembus pelipis Yuan Das Hao dan menancap miring di kusen jendela, tentu saja tenaga orang ini sangat kuat sekali. Polisi setan dengan hati-hati mencabut jarum itu dan menyimpannya dengan baik, dengan cepat dia pulang, dia perlu dengan cepat memberitahukan penemuan ini pada seseorang.